Terima kasih. Tiada kata yang terindah selain mengucap syukur Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan secara virtual. Saya ucapkan selamat datang beserta MPLS. Selamat bergabung menjadi warga SMA Negeri 1 Pajet. Anak-anak sekalian seiring berjalannya waktu pasti kalian nanti akan masuk sekolah dan akan bertemu dengan saya Pak Agus beserta tim BK. Tetapi kalian tidak perlu takut. Selama kalian tidak membuat kesalahan melanggar tata tertib, pastilah poin dan sanksi tak akan pernah tertuliskan. Baiklah anak-anak, saya akan membacakan materi MPLS tentang tata tertib siswa. Kalian dapat membuka lembar demi lembar materi yang sudah disediakan dari pihak sekolah. Berikut saya bacakan. Tata tertib sekolah, tata tertib siswa, hak dan kewajiban siswa. Satu, mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku di lingkungan SMA Negeri 1 Pajet. Dua, hadir di sekolah pukul setengah tujuh. Semelaksanakan sholat duha berjamaah, bel masuk dibunyikan pukul tujuh waktu Indonesia bagian barat. Tiga, masuk sekolah lima hari setiap minggu. Hari Jumat, kegiatan ekstra kurikuler. Empat, mengikuti KPM 90 persen setiap mata pelajaran. Dari hari efektif atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa, dalam satu semester 10 persen atau alfa 24 kali dari hari efektif. Lima, ikut memelihara dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan ikut bertanggung jawab dan memelihara kebersihan lingkungan yang ada di sekolah. Enam, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Tujuh, melaksanakan tujuhkah. Delapan, ikut menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, pegawai, siswa pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ikut menanggung biaya terselenggaranya pendidikan, kecuali bagi siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepuluh, membayar uang SOT paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Sebelas, menanggung biaya kegiatan kesiswaan yang dibayar pada awal tahun. Dua belas, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kebutuhan masa depan. Tiga belas, menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi. Selanjutnya, hak siswa. Satu, memperoleh pelajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Dua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, mengikuti pelajaran selama yang bersangkutan tidak melanggar tata tertib. Empat, siswa dapat meminjam buku-buku perpustakaan di SMA Negeri 1 Pajet. Lima, siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Pajet, seperti laboratorium, UKS, lapangan olahraga, masjid, lab komputer, dengan peraturan yang berlaku. Enam, siswa berhak mendapatkan layanan khusus dari guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam belajar atau masalah-masalah pribadi. Tujuh, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Delapan, siswa dapat menggunakan hak membela diri dengan menyatakan kebenaran dan kebaikan terhadap masalah yang menimpa dirinya. Sembilan, siswa dapat mengajukan perbaikan atau remedial bila diperlukan. Sepuluh, siswa mendapat perlindungan dari sekolah ditandai dengan kepemilikan kartu belajar. Sebelas, mengikuti kegiatan organisasi di SMA Negeri 1 Pajet. Dua belas, memperoleh pelayanan khusus bagi siswa penyandang cacat sesuai kemampuan sekolah. Tiga belas, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Berikutnya, larangan siswa. Satu, melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan ketertiban yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Pajet. Dua, menyalahgunakan nama baik lembaga atau atribut SMA Negeri 1 Pajet. Tiga, memalsukan surat atau dokumen, witansi, nilai, tanda tangan dengan rekomendasi dari orang tua. Empat, mengganggu atau menghambat berlangsungnya kegiatan SMA Negeri 1 Pajet. Lima, menyimpan, membawa barang, alat milik sekolah atau orang lain secara tidak sah di dalam atau di luar SMA Negeri 1 Pajet. Enam, merusak, mengotori sarana-prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Pajet. Tujuh, berperilaku yang dapat menimbulkan ketidaktertiban atau perpecahan di lingkungan SMA Negeri 1 Pajet. Sembilan, melakukan perjudian dalam bentuk apapun di luar atau di lingkungan SMA Negeri 1 Pajet. Sepuluh, melakukan tindakan mengancam, memeras atau meneror orang lain, baik warga sekolah maupun tidak. Sebelas, membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api atau barang yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Dua belas, memakai tato atau tinta bagi pria. Tiga belas, memakai perhiasan aksesoris yang berlebihan dan mengecat rambut selain hitam. Empat belas, membawa rokok. Merokok di dalam atau di luar SMA Negeri 1 Pajet. Lima belas, membawa, memakai dan mengedarkan narkoba atau miras di dalam dan di luar sekolah. Enam belas, berkelahi dan main hakem sendiri di dalam atau di luar SMA Negeri 1 Pajet. Tujuh belas, melakukan pencurian di dalam atau di luar SMA Negeri 1 Pajet. Delapan belas, melakukan perzinahan. Sembilan belas, memakai, menyimpan, mengedarkan narkoba dan sejenisnya di dalam atau di luar SMA Negeri 1 Pajet. Dua belas, berdasarkan musyawarah dari sekolah. Yang pertama, siswa-siswi dilarang membawa HP, kecuali yang rumahnya berjauhan atau di luar Kabupaten Mojokerto dan membutuhkan komunikasi, keluarganya dipersilahkan menggunakan telepon sekolah. B, siswa-siswi diperbolehkan membawa HP apabila di dalam kegiatan sekolah memerlukan. C, siswa yang hamil atau menghamili sekolah tidak sanggup mendidik. Pendidikannya dikembalikan ke orang tuanya. D, siswa yang tersangkut perkara kriminalitas, narkoba, miras, sabu-sabu, semasa menjadi siswa SMA Negeri 1 Pajet, pendidikannya dikembalikan ke orang tuanya. Dan dua puluh satu, memarkir kendaraan di luar sekolah. Berikutnya, tata kerama berpenampilan siswa. Satu, memakai seragam sekolah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di SMA Negeri 1 Pajet. Hari Senin Selasa, memakai seragam abu-abu lengkap dengan atribut. Pakaian dimasukkan ikat pinggang hitam, kaos kaki polos putih, sepatu hitam. Hari Rabu dan Kamis, seragam patik, atribut lengkap ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih, polos panjang. Hari Jumat, memakai seragam pramuka lengkap, ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam, sepatu hitam. Demikian tadi, model baju seragam harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Jenis pelanggaran dan poin serta sanksi akan ditayangkan pada slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!